Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdekasirayat menduga aksi unjuk rasa yang diikuti pelajar, baik sekolah SMK, SMA, dan SMP di beberapa daerah adanya ajakan yang terorganisir. Hal ini dikatakan Ketua Komnas Perlindungan Anak saat kunjungan ke Polres Sukabumi Kota. Dalam hal ini anak yang berstatus pelajar seharusnya tetap mengikuti kegiatan belajar dan bermain, tidak dilibatkan dalam politik praktis seperti kejadian beberapa hari ini. Mengingat dalam unjuk rasa yang dilakukan di depan gedung DPR RI, berujung ricuh dengan bentrokang, dengan pihak keamanan. Pihak yang menghimbau agar pelajar tidak ikut serta dalam unjuk rasa di depan gedung DPR. Kita menyimpulkan ada kelompok tertentu yang memampatkan, mengeksploitasi anak untuk tujuan eksploitasi politik. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada tiga yang dilarang untuk eksploitasi. Eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual termasuk eksploitasi anak untuk kegiatan politik. Jadi kami Komnas Perlindungan Anak sudah menyimpulkan bahwa ini adalah terorganisir dengan rapi. Itu artinya bahwa ada kelompok tertentu yang memampatkan itu. Selain itu Aris juga menghimbau bagi orang tua pelajar dapat melaporkan jika anaknya yang ikut berunjuk rasa ke posko Komnas Perlindungan Anak di Jakarta. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.